Indonesia akan jadi santapan selanjutnya, ungkap warga Malaysia di pertandingan EFFU-19. Pertarungan serumpun di rumput hijau, Malaysia tak sabar ingin terkam Indonesia di final EFFU-19. Malaysia merasa sangat berjaya karena selalu membantai tim lawan di setiap laganya. Sebut saja ketika Malaysia berhadapan dengan Brunei. Malaysia membabat habis dengan skor 11-0, lalu tim Singapura yang disebut-sebut salah satu tim kuat. Malaysia menyabet skor 5-0. Selanjutnya Malaysia akan berhadapan dengan Thailand, dan jika menang akan berhadapan dengan Australia. Netizen supporter Malaysia sangat ingin negaranya berhadapan dengan Indonesia, dan memastikan timnya akan memangsa Thailand di laga selanjutnya. Sementara itu, Indonesia baru saja menang melawan Timor-Leste dengan skor 6-2. Tim Nasu-19 Indonesia juga memberikan skor terbaik mereka ketika, berhadapan dengan Filipina 6-0, melawan Kamboja dengan skor 2-0. Warga Malaysia sangat ingin tim mereka membantai Tim Garuda. Alright first, menerangi Malaysia. 16 gol dalam 2 pelawanan, calon juara ASEAN. Wow. DNA Spain kan ni? Fuh. Hmm, betul-betul. Jumpa siapa pun tak gentar, itu mental juara. Golaklah hari mahmuda. Hmm. Juara bertahan sudah berbicara, selepas ini Thailand mangsa. Yang penting, pupuk keyakinan main macam biasa, tak perlu fancy-fancy sangat. Game plan semalam dah bagus, main simple, hasil pun ngam. Good luck at next game. Harap coach baru ni berani ketengahkan bakat player muda macam Spain buat barulah gempak. Dah boleh bawa player under-19 ni ke squad under-23. Bagi peluang lagi main untuk under-23. Lepas dia under-23, confirm ada tempat depal kat squad senior nanti. Betul? Dan ni yang harimau muda, keep it up. Tak sabar nak tengok Malaysia lawan Indonesia. Supporter Malaysia bahkan menyebut selanjutnya Malaysia akan menyantap Thailand 7-0. Sebab Malaysia U19 juara bertahan dengan skor gol terbanyak. Bahkan dia ingin final melawan Australia. Berarti menganggap Indonesia gugur di semifinal. Last game lawan Thailand menang. Thailand akan berhadapan dengan Indonesia. Jumpa Indon Baru meriah tulis supporter Malaysia. Tim Nasus Indonesia akan melawan Malaysia atau Thailand di semifinal. Ya so, Tim Nasus 19 berhasil menang ke-6-2 dari Tim Moleskine dan memastikan lolos di semifinal Piala NF di 19-24. Di pertandingan ini, pelatih Indra Zafri melakukan beberapa rotasi yang menurut kooper hasil seperti James Raven yang main sejak menit awal. Hasilnya James Raven berhasil mencetak 2 gol di pertandingan ini. Tapi untuk pemain terbaik di pertandingan ini, aku pilih M. Caviatur yang sudah memberikan 5 asis dan 1 gol dalam 1 pertandingan. Dengan hasil ini, Tim Nasus Indonesia U19 lolos ke semifinal sebagai juara grup A. Nah, di semifinal nanti, kalian lebih milih lawan siapa nih? So, Thailand atau Malaysia? So, tulis di kolom komentar ya. Inilah update kelasmen AFF U19 di match day ke-2. 4 tim akan lolos ke semifinal. 3 tim masing-masing juara grup dan 1 tim lagi runner-up terbaik antara grup A atau B atau C. Australia menjadi tim pertama yang lolos ke semifinal. Tim Nasus Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk menjadi juara grup A dan lolos ke semifinal AFF U19. Nanti malam, Tim Nasus Indonesia akan melawan Timur Leste. Pertemuan terakhir, Tim Nasus Indonesia menang telak 4-0 melawan Timur Leste di AFF U19. Jika Indonesia juara grup A, maka akan berjumpa juara grup C, yaitu antara Malaysia atau Thailand. Kedua tim tersebut sama-sama mengumpulkan 6 poin dan akan memperebutkan juara grup C di laga terakhir. Siapakah lawan Tim Nasus Indonesia di semifinal? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.